Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal Aydin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah tahun kedua kita merayakan lebaran dalam suasana pandemi. Dan semoga ini menjadi tahun terakhir. Saat ini pandemi belum usai. Saya ingin menyampaikan tiga hal kepada teman-teman di luar negeri. Pertama, jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Meski saya yakin banyak yang sudah divaksin, kita semua harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Saya ingin kita semua, setiap dari kita dapat menjadi bagian dari solusi untuk melawan pandemi COVID-19. Yang kedua, senantiasa patuhi peraturan dan anjuran pemerintah setempat. Teman-teman sekalian adalah Duta-Duta Bangsa Indonesia di luar negeri. Kepatuhan terhadap peraturan setempat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan pribadi, sekaligus juga menjaga nama baik bangsa kita. Dan yang ketiga, jangan lupa jaga persatuan dan kesatuan di antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri. Hubungan yang kuyuk sesama saudara sendiri di tanah rantau adalah sesuatu yang sangat penting untuk saling menjaga, saling mendukung, dan saling menolong. Terlebih, di suasana sulit pandemi seperti saat ini, solidaritas sesama kita menjadi lebih penting artinya. Dan yang paling terakhir, saya berdoa, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga bangsa Indonesia dan seluruh bangsa dunia dapat segera terbebas dari pandemi COVID-19 dan dapat segera pulih dan bangkit lebih kuat lagi secara bersama. Amin, Ya Rabbul Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.